Halo pemirsa youtube, kembali lagi di channel Lord Deus, yaitu adalah gaming klasik channel seperti biasa. Kali ini kita akan bernostalgia dengan game-game jadul seperti biasa, dan kali ini kita bernostalgia dengan game yang dulu sering banget dimainkan oleh anak-anak di renta PS1, yaitu adalah game bola guys, seperti background kita ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan menyaksikan pertandingan antara tim Brazil dan tim Jerman, di mana kedua tim ini digerakkan oleh CPU, jadi kita akan melihat tim mana yang lebih kuat ketika digerakkan oleh CPU. Kira-kira kalian itu memihak tim mana nih, kalian pegang tim mana, tim Jerman ataukah tim Brazil. So langsung saja kita akan memulai pertandingan antara Jerman dan tim Brazil. Langsung kita mulai pertandingannya. Oke ini dia guys, pertandingan sudah kita mulai dan kita melihat para pemain sudah bersiap sedia ya, dan kita lihat itu grafisnya ya, mukanya sudah lumayan detail ya untuk game PS1. Nah disini, bola dibawa oleh Gester ya, dan wah direbut oleh Ronaldo dan bolanya, ah direbut oleh Balak. Dan Balak mengoper ke temannya yang bernama Siege dan kita, ah direbut lagi oleh Louis Zhao ya. Dan kita, oh Haman kembali merebut ya. Disini terlihat, apa namanya, wah bola kembali direbut oleh Zeke ya. By the way, untuk ini ya, untuk komentarnya kita masih, masih belajar untuk menjadi komentator bola ya. Jadi, kita mungkin tidak sempurna seperti di komentator-komentator TV ya. Dan sekarang, ah kembali lagi diambil oleh dari pihak Jerman ya. Disini Jerman mengenakan seragam putih dan Brazil seperti biasa mengenakan seragam kuningnya ya. Diambil lagi oleh, dioper ke, diambil lagi oleh Junior, cepat sekali ya. Kembali lagi diambil oleh Vierhoard ya, dan sekarang berada, oh Juan mengoper, namun sayang sekali diambil dan kembali lagi ke pihak Brazil ya. Dan Jerman kembali lagi mengambil bolas, kemudian diambil lagi alih oleh Louis Zhao ya, dari pihak Brazil. Dan sekarang bola kembali lagi ke pihak Jerman ya, dan kembali ke pihak Brazil. Edison dan direbut kembali oleh Skolf ya, Skolf dan Ronaldo, ya, Ronaldo, Ronaldo berlari. Ah, sayang sekali diambil oleh Rehmer guys, dan Louis Zhao kembali mengambil. Apakah Louis Zhao bisa mencetak gol? Ah, di sledding guys ya. Di sledding ya, jadi bolanya diambil dan sekarang kembali lagi di tangan Jerman ya. Dan Geyser membawa bola, ah, di sledding, diambil oleh, dan bola sekarang di tangan Ronaldo dan kembali lagi diambil oleh pihak Jerman ya. Cepat sekali bolanya tuh berpindah tangan ya teman-teman ya. Di sini Juan mengoper, namun sayang sekali, oke dioperannya malah berakhir di tangan Jerman ya. Berakhir di tangan, di tangan Jerman dan direbut lagi oleh Ronaldo ya, dari tim Brazil dan direbut lagi cepat sekali guys. Di sini tuh per, per apa namanya, bolanya tuh cepat banget berganti tangan dari Jerman, Brazil, Jerman, Brazil ya. Jadi bolanya tuh cuma muter-muter di tengah ya teman-teman ya. Bolanya hanya muter-muter di area tengah dan sekarang sudah mulai, sekarang belum ada, ya sejauh ini belum ada yang unggul ya. Masih bolanya muter-muter di daerah tengah ya guys. Nah, kayak pelanggaran guys ya. Kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Juan dari Brazil terkena kartu kuningnya. Untung saja cuma hanya terkena kartu kuning, bukan kartu merah ya. Jadi masih bisa melanjutkan pertandingan dan kita akan melakukan kick off ya, eh kick off. Melakukan ya throw in ya, karena tadi pelanggaran gitu. Dan kita lihat apakah bisa mencetak gawang dengan ini ya dioper dan sayang sekali ditendang oleh dari pihak Brazil guys ya. Oke, kita lihat apakah Brazil bisa, ah di, ah hampir direbut guys. Luizau dibayang-bayangi dua pemain dan akhirnya terbut juga bolanya. Dan kembali lagi diambil Rivaldo. Dan sekarang diambil pihak. Oke, ini agak susah cepat sekali ya. Cepat sekali dan Edison ya mengambil bola. Oke, ditendang, dialihkan oleh tim Jerman ke tengah-tengah ya. Sekarang sudah diambil Juan dan diambil lagi oleh Heuville ya. Ini nama-namanya agak susah ya. Diambil oleh Juan. Apakah Juan bisa mencetak? Ah jatuh Juan. Juan terjatuh, tersungkur ya teman-teman. Dan Kavu mengambil bola. Dan ditendang Rivaldo. Ah diambil oleh Balak dan dioper ke temannya ke school ya. Dan kemudian Neuville ya mengambil bola. Apakah, ah diambil lagi sama pihak Brazil guys. Dan sekarang sudah halftime ya. Waktu pertama sudah habis. Dan waktunya beristirahat. Dan sejauh ini belum ada ya. Jerman 0 dan Brazil 0 guys. Belum ada yang mencetak gawang sama sekali. Karena defensif duanya sangat kuat ya. Dan sekarang kita memulai lagi pertandingan. Bagian kedua ya. Halftime second ya. Jadi kita memulai second half ya. Apakah di bagian kedua ini akan ada yang bisa mencetak gawang. Apakah Brazil atau Jerman yang bisa mencetak gawang. Kita lihat ya. Kalau misalkan tidak ada satupun. Maka yang terjadi. Wah kartu kuning lagi. Pelanggaran lagi. Junior kali ini. Jadi Brazil sudah melakukan pelanggaran dua kali guys ya. Dari tim Brazil ya. Korbannya adalah tim Jerman ya. Sudah dua kali melakukan pelanggaran. Oke. Kalau tidak salah ini dinamakan goal kick ya. Karena ada yang melakukan pelanggaran di sekitar gawang. Jadi dilakukan goal kick. Apakah. Oh. Hampir sekali guys. Hampir sekali. Pihak Jerman hampir sekali mencetak gawang. Namun ditepis oleh keeper ya. Dan kita bolanya kembali ke tangan Gaucho ya. Apakah Gaucho akan bisa membawa. Diambil oleh Rehmeran. Dan ada tukang baso lewat ya. Mohon maaf guys ya. Tukang bubur ya. Lewat. Mudah-mudahan tidak masuk ya. Dan disini ada. Diambil oleh Balak ya. Diambil oleh Balak. Dan kita lihat. Dioper. Dan dioper lagi. Apakah. Apakah. Diambil oleh Juan. Dan dioper ke Edison. Dan Edison membawa bola. Dan diambil lagi oleh Skulden. Diambil lagi. Wah cepat sekali. Diambil oleh. Junior ya. Junior. Mengoper ke Carlos. Dan Carlos mengoper ke. Diambil oleh. Oleh Edison. Dioper lagi ke. Gaucho ya namanya. Diambil lagi. Ali oleh Zeke. Dan. Zeke membawa apakah. Ah. Dioper ke Skulden. Ah. Diambil oleh Emerson. Dan disini terlihat sekali perebutan bola yang sangat sengit guys. Diambil oleh Deister. Dan kita. Kita lihat ya. Dioper ke Neofil. Dan Neofil. Apakah diambil di rebut oleh Juan ya. Dan ini diambil lagi oleh Skulden. Skulden. Namanya kalau gak salah bacanya. Skulden. Di rebut kembali oleh Juan. Ya. Jadi tadi Juan terus ya. Ah. Tadi apa ya. Tadi kalau ini kayaknya. Sayang sekali ini ya. Ehm. Offside ya. Sepertinya offside ya. Sepertinya offside atau apalah pokoknya ya. Dan diambil oleh. Kita lihat ya. Kita lihat. Ah. Bolanya. Sud. Ehm. Di sini pihak Brazil sudah terdesak guys. Sudah mulai terdesak oleh pihak Jerman ya. Terlihat sekali pihak. Ehm. Brazil sudah terdesak ya. Oke. Juan. Juan mengoper ke temannya. Dan kita lihat. Juan membawa bola. Apakah dia akan mengoper. Ah. Sayang. Dia offer ke Edison. Ah. Sayang sekali diambil oleh Won ya. Ya. Di sini dioper lagi oleh Geyser. Dan kita lihat apa yang terjadi. Ah. Di. Oke. Dioper ke temannya di sini. Luizau. Dan direbut kembali oleh Haman ya. Di sini Ronaldo kembali merebut bola. Dan kita lihat. Ah. Ronaldo terjatuh. Dan diambil oleh Deisser ya. Deisser apa Geyser lah. Deisser ya. Dan kemudian. Emerson kembali merebut bola. Dan di sini bola sudah di tangan. Kembali lagi di tangan. Geyser. 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 Cepat sekali. Geyser. Geyser merebut bola dari tangan. Eee. Brazil ya. Di sini Neuville kembali. Dan kita lihat. Kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Di sini. Ah. Di sini. Ah. Apakah. Apakah ini. Ah. Pelanggaran guys ya. Kartu kuning ya. Emerson. Nah di sini. Sudah ketiga kalinya Brazil melakukan pelanggaran ya. Untungnya dilakukan oleh tiga orang yang berbeda. Jadi tidak terkena kartu merah. Kalau misalkan kartu kuning dua kali. Itu sudah pasti terkena kartu merah ya. Dan di sini melakukan goal kick lagi. Apakah. Apakah. Ini menentukan. Apakah. Eee. Jerman bisa mencetak goal. Di sini ya. Di oper ke temannya ya. Kita lihat. Ah. Dijatuhin lagi guys. Dijatuhin lagi. Dan. Eee. Bolanya dibawa oleh Scherhoff. Di oper lagi. Di oper lagi temannya. Di oper kita lihat. Eee. Ah. Diambil oleh Kati ya. Di oper lagi. Dan. Kembali lagi di tangan. Jerman. Dan kembali lagi ke tangan. Eee. Eee. Brazil. Ya. Pelanggaran lagi. Oleh Brazil. Kita lihat. Kartu kuning lagi. Ronaldo kali ini yang melakukan pelanggaran ya. Empat kali Brazil melakukan pelanggaran. Di pertandingan ini. Dan. Kita lihat. Apakah yang akan terjadi ya. Eee. Wah. Langsung goal guys. Langsung goal. Dicetak oleh Howard nih. Dari Jerman. Ini dari Jerman. Mantap sekali. Akhirnya Jerman mencetak goal. Satu. Akhirnya ada yang mencetak goal. Dan kita lihat. Tendangan yang sangat luar biasa ya. Sejauh itu bisa masuk goal. Antara. Eee. Ini yang nendangnya Jago. Atau keepernya yang payah gitu ya guys ya. Nah. Kita lihat. Langsung masuk ya. Tuh. Mantul ya. Mantul dia. Mantul ke tanah. Dan. Eee. Masuk ke dalam gawang. Nah. Ini kita. Eee. Jika waktunya selesai. Jika. Waktunya selesai. Dan Brazil tidak mencetak gawang. Brazil akan kalah guys ya. Kita lihat. Ronaldo membawa. Bola. Derebut kembali oleh Geyser ya. Di sini. Oke. Waktu habis. Dan pertandingan dimenangkan oleh tim Jerman 1 banding kosong ya. Di mana Jerman mendapatkan skor 1 dan Brazil mendapatkan skor 0 guys. Oke. Itu dia hasil dari pertandingan kali ini. Di mana Jerman mengalahkan Brazil dengan skor 1 Jerman. Jerman dan di pihak Brazil 0 ya. Tidak mencetak gawang sama sekali. Soal itu dia pertandingan dimenangkan oleh pihak Jerman. Kira-kira kalian tadi memihak mana nih. Yang memihak Jerman mana suaranya. Yang memihak Brazil mana juga suaranya. Pasti kalian senang sekali. Ketika apa namanya tuh. Tim yang kalian dukung tadi. Memenangkan pertandingan ya. Walaupun skornya hanya 1 banding 0. So itu dia. Video kita kali ini kita sudahi sampai sini. Semoga kalian menikmati video ini. Dan jika kalian suka. Jangan lupa untuk pencet tombol like-nya. Dan jangan lupa juga. Buat kalian yang baru di channel ini. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Serta nyalakan lonceng button. Untuk mendapatkan notifikasi. Setiap kita update konten-konten terbaru. Dan untuk game bola ini. Kita akan update setiap hari minggu ya. Mudah-mudahan video ini mendapatkan 100 like. Dan mendapatkan view yang lumayan ya. So itu dia. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Adios Amigo.